Buka whatsapp berisi pesan dokumen yang tidak disimpan Nah itu dokumennya, kemudian itu diketuk Ada preview dokumennya Ketuk, share Lalu tarik ke atas Nah disitu ada save to files, itu diketuk Silahkan pilih dimana kamu tidak menyimpan dokumen tersebut Misalnya on my phone, bukan di cloud drive atau di google drive Tapi di phone Kemudian itu ketuk folder yang diinkan Contohnya ini dokumen Lalu ketuk save Nah sekarang dokumen tersebut telah tersimpan Coba kita cek Nah disitu sudah ada dokumennya Oh itu doang Hehehe Hehehehe